selamat menikmati selamat menikmati edit template klik template lalu edit html langkah ketiga cari kode base skin nah ini agar pencarian anda lebih gampang tekan ctrl f lalu masukkan kodenya lalu tekan enter oke kita laksanakan disini saya sudah login ya sudah login blogger edit html oke kita copy padanya lalu kita ctrl f kita masukkan tekan enter sudah ada ya ini tadi sudah saya mencoba ya nah kita hapus dulu taruhlah kita belum mengcopy nya ya nah setelah itu menunjukkan ke langkah-langkah langkah keempat saling kode CSS di bawah ini dan pastikan di atas kode video skin oke kita saling oke kita saling klik kita pastikan tepat di atas kode base skin oke setelah itu simpan ya simpan sudah lanjut ke langkah-langkah nah untuk membuat tombol berada di samping kiri ubah text elegant menjadi text elegant lag di dalam button ya ini yang dimaksud ini nah ini yang dimaksud ini ini ubah tinggal center jadi lag kemudian simpan template sudah langkah kelima untuk menggunakan tombol link downloadnya tuliskan kode di bawah ini pada postingan ingat mode postingannya harus mode HTML oke kita saling nah untuk disini ada catatan yang pertama ganti link ini ganti link asal belitar asal belitar menjadi dengan URL anda terus yang kedua sebaiknya dipaste dulu ke notepad dan setelah itu copy lagi dari notepad setelah itu paste di postingan oke kita copy lalu kita paste copy lagi lalu kita ke postingan ya kita kasih nama aja kita mencoba tombol link nah ingat postingan kita harus mode HTML caranya klik ini HTML atau itu paste oke platin jauh dulu sebelum publikasi kita platin jauh dulu apakah sudah berjalan atau tidak soalnya biasanya suka ada yang error nah error kan ini seharusnya tidak begini coba kita masuk ke model HTML lagi nah kan disini terdapat tanda kutip tanda kutip yang otomatis dibuat oleh postingan blogger kita hapus tanda kutip yang yang agak agak membelok itu ya nah tanda kutip ini 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 aku sebelah sini juga hapus ini hapus hapus sini hapus hapus nah nah untuk url dari sini kita hapus nah ini urlnya blogger ya Coba kita ganti aja urlnya misalkan Facebook Oke udah tepatin jauh yuk oke sudah sekarang kita publikasikan Oke kita lihat tadi kita mencoba tombol download ya namanya kayak buka Oke sudah nih sudah terbuat Coba kita klik Coba kita klik ya Oke sudah berhasil Nah mungkin itu aja yang bisa saya bagikan semoga bisa bermanfaat dan semoga menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian yang belajar web atau belum Oh perlu diingat ya ini Kang Togi menjelaskan pengalamannya tempo dulu pengalaman saya waktu tempo dulu saya menggunakan tombol link download menggunakan gambar tapi berhubung saya mendapat penjelasan baru bahwa link download eksternal yang berasal dari gambar itu tidak bagus untuk SEO Nah jadi tidak bagus pengalaman Nah setelah itu saya tahu bahwa tombol link yang dari gambar itu tidak baik dan singkat waktu saya menemukan pengganti tombol link download saya itu tombol link download itu dibangun dengan CSS wih kalau udah kalau udah mau CSS gini kan beda lagi katanya tampilannya pasti elegan Oh iya sih bener ya Nah tombol link tempo dulu Kang Togi ini udah gambar ini tidak baik ini yang terbaru nih yang kita pakai Oke kita lagi pakai sekarang Oke begini itu saja itu saja Selamat sore dan selamat mencoba Selamat menikmati